Hai Assalamualaikum teman-teman jadi di video kali ini saya akan membagikan cara untuk memilih warna versi Juni Blue jadi yang kali ini akan saya share adalah cara untuk pilih warna yang lembut soft dan kayak warna yang kalem begitu jadi kita buka ke menu color dulu di bagian atas sini Hai ada namanya color wheel atau tempat biasa kita untuk memilih warna dan sebetulnya ada juga di pojok sini teman-teman cuman untuk memudahkan teman-teman bisa pakai yang di sebelah sini saja dulu untuk memahaminya biasa kan kadang-kadang kalau kita mau pilih warna itu kayak kalau kita langsung pikir itu warnanya tidak sesuai lah dengan yang kita mau kadang jadi lebih kusam atau juga kadang saturation itu super duper eh berlebihan sekali jadi kuncinya itu sebenarnya ada di sebelah sini kalau teman-teman mau pilih warna itu area yang di sebelah sini untuk warna-warna soft contohnya warna itu misalkan kalau kita ingin bikin warna biru yang soft kemudian pink yang soft dan kuning yang soft atau biasa dibilang itu warna-warna pastel Hai jadi yang kalian lakukan adalah pilih warna yang di area ini bisa di atas sini atau agak keabuan sedikit Oke di sebelah sini ya kalau misalkan teman-teman pilih warnanya agak mundur ke belakang begini jadi otomatis dia warnanya lebih ngejreng Hai bisa teman-teman lihat di sini kan perubahannya makin maju itu seperti ini jadi lebih soft Hai coba kita coba ya Hai seperti ini terus kalau misalkan teman-teman pilih dia di sekitar sini nih saturationnya lumayan tinggi kan biasanya sih dipakai untuk warna-warna hangat ya kemudian kalau misalkan warna pink kita ambil Hai mendekati ini mendekati agak sedikit ke orange sedikit lalu kita pick menuju ke sini nanti jadinya soft Hai lihat ya Hai lihat ya Hai kan Hai kalau misalkan kita agak munduran lagi ke sini tidak sampai ke atas ya maksudku di masih di atas tapi masih di bawahnya sedikit Hai tuh jadi saturation sekali tidak soft Hai tapi masih warna turunan dan masih bisa biasanya dipakai untuk bayangan Hai seperti itu teman-teman Hai selanjutnya cara untuk bikin warnanya itu lebih gelap atau biasa untuk bayangan Ayo kita coba dulu dari warna biru tadi kita pikulang Hai dia di area ini ya teman-teman nih Hai kalian bisa coba-coba sendiri nanti lihat perubahan warnanya kan selanjutnya yang warna pink juga kita coba lagi kita turunkan tapi agak geser sedikit biar masih ada sedikit apalagi namanya warnanya lah tidak terlalu abu-abu seperti ini Hai kan kalau kalian mau pilih pik warna kuning lagi Hai pilihlah yang jangan di sebelah sini ya ini kayak menuju ke hijau pilih yang mendekati orangnya di area ini lalu kalian naik ke atas kalian dapat kuning soh Hai pokoknya teman-teman bisa coba sendiri nanti Hai kan hai 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 kalau agak sedikit orange kuningnya juga jadi beda Hai lihat kan perbedaannya Hai geser sedikit saja itu perubahan itu sangat terasa jadi teman-teman harus rajin pik pik warna terus kalau misalkan kalian sudah dapat warna yang kalian suka langsung save saja misalkan kan di sebelah sini ini klik disini lu kan langsung bisa klik saja tambah bisa masuk ke palet teman-teman Hai sebelah sini ya tuh langsung ada paling atas Hai seperti itu teman-teman Oke sampai disini saja videonya semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya Insyaallah Oke sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati